Oke kalau sudah terkoneksi dengan database ini database ya namanya nah ini adalah contoh tadi yang sudah saya inputkan tapi ini harusnya kosong ya jadi kalau masih teman-teman kosong nggak apa-apa memang harusnya kosong ini hanyalah karena program saya jadi nah selanjutnya kita isikan codingannya bagaimana kita mengkodingkan si data ini agar tersimpan di database oke nah disini saya jelaskan terlebih dahulu ada beberapa button nah disini ada button process clear button konfirmasi edit close sama button cari nah fungsi masing-masing ini bagian proses ini ini adalah untuk memproses pemesanan kita ini ada clear adalah untuk menghapus proses dari pemesanan kita tadi ini adalah konfirmasi nah ini kalau teman-teman udah fix mesin tiketnya dengan konfirmasi bakal si data ini bakal ditambahkan ke dalam database ini ada close untuk menutup aplikasi dan sini ada edit ini adalah untuk mengedit data di dalam database ini ada tombol cari yaitu fungsinya untuk mencari nah ini harusnya ini logikanya yaitu ini adalah aplikasi pemesannya pemesanannya dan ini adalah servernya oke jadi menggunakan logikanya aja karena ini dalam bentuk program sederhana oke nah untuk di bagian coding ini mungkin saya tidak terlalu spesifik untuk menjelaskan codingannya jadi nanti teman-teman bisa unduh aja atau download saja untuk codingannya di nanti saya kasih linknya di bagian deskripsi ya jadi teman-teman bisa download nanti untuk lebih jelas codingannya disini saya hanya ingin menunjukkan sedikit saja oke untuk yang pertama yaitu kita ke combo box film nah di kombo di bagian kombo box film ini teman-teman isi judulnya yaitu dengan klik film kemudian kita ke item oke jualan itemnya tuh teman-teman isikan judul film yang sedang tayang jadi ini variasi teman-temannya oke sudah klik oke itu aja kemudian kita ke hari sama aja kita pilih item nah kita isikan hari Senin sampai minggu kemudian oke bagian hari tadi nah jangan lupa di bagian hari ini kita klik dua kali nah dia akan muncul seperti ini nah kita isikan ini nah ini adalah coding yang perlu kita isikan di bagian kombo box hari tuh sampai hari minggu nah sampai sini nih oke saya ulangi dari sini kita menggunakan internet nah disini kita menggunakan apa namanya struktur percabangan yaitu IPS dimana fungsinya kalau teman-teman pilih hari Senin nanti maka akan tercetak harganya yaitu Rp35.000 oke tuh Rabu Rp35.000 nah Jumat Rp40.000 Sabtu Rp50.000 dan minggu Rp50.000 nah nanti teman-teman untuk lebih jelasnya teman-teman bisa download di deskripsi ya bagian ini nah disini adalah edit 4 oke edit 4 disini itu untuk mencetak harganya kalau disini saya harga tiketnya itu kan memang menggunakan edit 4 jadi kalau teman-teman disini edit 3 teman-teman isi disini edit 3 misalkan edit 1 harga tiketnya edit 1 jadi teman-teman sesuaikan ya oke kalau sudah kita ke jam itu juga jam teman-teman klik item dulu kemudian isikan jam tayangnya mau sampai jam berapa oke kemudian klik dua kali kita isikan kayak tadi ini masih menggunakan struktur cabang ya percabangan it oke sampai ke jam berapa teman-teman pilih tadi nah disini kita maksudnya disini teman-teman misalkan pilih jam 11.30 maka dia akan tercetak studio 1 kemudian kalau teman-teman pilih jam 13.30 ada studio 2 selanjutnya sampai terus seterusnya nah disini studionya kita cetakan di bagian studio nah studio saya disini menggunakan edit 2 oke jadi makanya disini edit 2 kalau teman-teman disini edit 3 5 10 sesuaikan saja oke kalau sudah kita ke mana ya oke langsung ke proses nah di bagian membuatkan proses ini teman-teman isikan ini oke jadi kalau lebih jelasnya teman-teman bisa download aja ya karena saya tidak bisa menjelaskan ini secara panjang lebar tuh ini aja nih tuh oke ini sampai sini sampai eh oke kalau sudah kita ke clear nah ini untuk meng-clear nanti aja clear nah kita isikan di bagian panel dulu ya oke nah panel ini teman-teman captionnya ubah jadi di S1 kemudian kita klik dua kali ya tuh ini adalah panel ini 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 adalah panel 2 ini bagian panel 2 teman-teman isi ini teman-teman isikan ini oke kalau sudah oke klik juga ini teman-teman isikan juga nah disini hanya perlu teman-teman edit copy paste copy paste saja teman-teman tetap isi disini bagian edit edit ini maksudnya adalah untuk mencetakan kalau teman-teman milik panel 2 milik S1 maka si S1 ini akan dicetakan ke kursi anda disini kursi andanya saya menggunakan edit 1 kalau teman-teman edit 10 berarti disini edit 10 oke jadi disesuaikan disini edit 1 ya nah ini panel ini adalah mengikutin oke ini adalah panel berapa jadi kalau misalkan ini nih tuh ini panel groupbox panel 3 nah disini panel 3 kemudian yang ini panel 4 nah disini panel 4 oke sama aja kemudian hanya diganti ini sama ininya aja kita copy paste sampai ke sini nih sampai ke panel 51 oke untuk lebih jelasnya di deskripsi ya selanjutnya kita ke clear nah di bagian clear juga hapuskan semua ya yang ada di combo box 1 sampai ke seluruhnya nah nah ini panel tadi bagian panel yang ini nih panel 2 sampai panel berapa disini panel 51 jadi nanti disini sampai panel ke 51 tuh nah ini oke kalau sudah kita ke close nah ini untuk meng-close cuma masukkan ini aja kemudian kita ke konfirmasi nah di bagian konfirmasi ini adalah sebuah shortcode dimana untuk menambahkan data ke dalam database nah jadi ini nih shortnya tuh oke kita gunakan ada query 1 open kita buka dulu ada query 1 open file name nah ini kita sesuaikan nama pemesan ini yang ada disini nih ini nama pemesan kemudian disini filmnya kemudian ada apa lagi disini oke hari tuh harus sama hari jam studio jumlah sih oke nah kemudian disini teman-teman sesuaikan kalau nama pemesannya di edit berapa disini oke tuh edit 5 berarti disini edit 5.ps kalau disini filmnya itu kita kan menggunakan combo box 1 nih film berarti combo box 1 hari combo box 2 oke disini jam combo box 3 dan kalian sesuaikan studio ini edit berapa jumlah tiga ini ini berapa total bayaran di berapa metode pembayaran ini edit berapa oke ini tuh oke kalau sudah kita ke button cari tuh di bagian button cari juga ini adalah fungsinya untuk mencari data yang ada di dalam database nah disini kita menggunakan film ya ataupun judul film jadi kalau disini sudah saya masukkan judul berarti yang hanya bisa dicari yaitu film tuh oke kalau sudah semuanya terisi ya di bagian radio ada juga button juga itu isikan ini tadi button tujuhnya kemudian ini kemudian isikan ini juga aduh kok ini muncul oke kemudian disini ada hapus oke kalau sudah semua ya kalau sudah terisi semua edit juga sudah terisi tuh kalau bagian edit diisi dengan ini oke oke hampir sama sama konfirmasi tadi hanya diubah bagian ininya aja edit oke sama ini data berhasil ditambahkan atau di edit atau di edit oke kalau sudah semua kita run programnya oke kita run oke ini adalah tampil aplikasinya oke coba ya kita masukkan namanya misalkan namanya disini eh kemudian kita pilih film nih tuh ada beberapa judul ada empat judul oke sesuai dengan yang ini kemudian kita pilih pocong kita pilih hari Rabu wah secara otomatis akan muncul harga tiket 35 ribu kemudian kita pilih jam 1530 oke secara otomatis juga akan muncul 3 ini sesuai dengan kodingan yang sudah kita buat tadi kemudian kita masukkan jumlah tiketnya ada dua kita pilih C3 sama C4 oke itu secara otomatis kursinya akan tercetak disini kemudian kita klik bagian proses kemudian kita klik bagian proses wah tuh disini ada tiket anda nama pemesan bela tiket anda penguang film yang sudah pocong harinya Rabu studionya tiga kursinya tuh C3 C4 sesuai kan disini ada keterangan total yang harus dibayar Rp70 ribu kemudian kita pilih metode pembayaran oke misalkan apaman oke kemudian kita klik konfirmasi oke data berhasil ditambahkan ini menandakan bahwa data kita sudah tersimpan di dalam database kita cek ya nah ini tuh data kita sudah tersimpan di dalam database total bayarnya Rp70 ribu jumlah tiketnya dua eh nggak ditulisin disini ya jumlah tiketnya berapa terus ketiga ada jamnya 1530 Rabu sama judulnya film pocong nah inilah fungsi konfirmasi ini adalah untuk menambahkan data kita tadi ke database kemudian kita clear untuk membeli lagi tuh ini adalah bersih oke nah selanjutnya disini ada klik cari nah maksud klik cari ini adalah aduh oke sorry oke nah bagian cari kita masukkan pocong kita masukkan sesuai dengan judul film tuh kita mau tahu siapa yang nonton film pocong dia muncul ini nih tuh si Rabil sama si Bella yang nonton nih kemudian kita pilih lagi ya ya kemudian disini ada menu edit menu edit ini adalah teman-teman klik sini ya oke 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 nah ini kan bermasalah nih kita hapus aja gak apa-apa nah ini fungsinya adalah untuk menghapus data yang bermasalah disini oke mungkin itulah saja penjelasan dari saya untuk kurang lebihnya saya mau maaf ya jadi buat teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu ataupun kurang jelas mengenai coding ataupun instruksi apapun itu teman-teman bisa cek di bagian deskripsi video ini nanti oke nanti disitu ada kita kasih kontak ataupun email untuk meng-email kita apapun yang ingin teman-teman tanyakan dan apapun yang ingin teman-teman kasih masukan oke mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami kalau ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih